Empat jabatan Eslon II dan staf ahli di pemerintahan Bupati Fadil Arief mengalami kekosongan. Setelah dibuka lelang jabatan Eslon II, Dinas Kesehatan tidak alami kekosongan. Lantaran syarat untuk menduduki jabatan Kadis Kesehatan terlalu berat dari dinas lainnya. Sehingga mengalami kekosongan dan dikembalikan akan dibuka lelang untuk Kepala Dinas Kesehatan Batanghari. Pemerintah Kabupaten Batanghari telah melaksanakan lelang terbuka untuk menduduki tiga jabatan Kepala Dinas dan satu staf ahli bidang pemerintahan dan politik. Bupati Fadil Arief yang telah menerima tiga besar dari hasil lelang terbuka akan segera menyurati KSN untuk menunggu rekomendasi yang disampaikan KSN. Tiga besar nama yang disampaikan setiap OPD. Bupati Fadil menjelaskan nantinya ketiga nama tersebut yang memiliki nilai tertinggi akan ditempatkan sebagai pemenang hasil lelang terbuka. Walaupun undang-undang KSN yang baru sudah terbentuk, tapi masih masalah sosialisasi ya. Kita sudah surati KSN, nanti kita tunggu rekomendasi KSN. Dari tiga besar sudah ditemukan? Sudah, sudah disampaikan oleh Kepala BKD yang kita sudah usulkan ke KSN. Kita tunggu bahasannya. Nilai tertinggi yang akan kita dudukkan atau seperti yang lainnya. Selama ini kita begitu ya, tapi kita tunggu rekomendasi. Satunya niat kita begitu, KSN punya pandangan lain ya. Tapi selama ini kita tetap, bagaimana ini tetap fair. Kita fair, langsung objektif. Jadi yang nilainya baik ya harus dikasihkan kesempatan. Sementara itu, Dinas Kesehatan tidak memiliki peserta lelang. Karena terdapat syarat yang dinilai cukup berat, sehingga pemerintah Kabupaten kembali akan membuka lelang terbuka untuk Dinas Kesehatan Batanghari. Berikut noma-nama tiga besar hasil lelang terbuka pada tiga OPD dan satu staf ahli bupati. Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Hayatul Islam 80,56 Zulkarnain 74,79 dan Said Saiful Hampa 67,03 Gadis PUPR Batanghari Ajarisa Winda 81,29 Ahmad Agung Bayu Aji 72,30 dan Rahmat Cia Putra 67,65 Gadis Nager dan Perindustrian Batanghari Aridwan Nur 83,19 Daulatul Amin 74,86 dan Ahmad Yani 67,15 Dinas Tukcapil Batanghari Rai Flizar 81,29 Deni Eko Purwanto 77,85 dan Juwaini 66,01 Selamat Ria di Jek TV Melaporkan Selamat menikmati